Apel rebus setelah tahu segudang khasiat apel rebus, saya tidak mau makan apel mentah lagi. Nyesel baru tahu sekarang, apel adalah salah satu jenis buah yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Apel pun tidak ada musim-musimnya, kita bisa menikmati buah apel kapanpun kita mau sepanjang tahun. Namun sayangnya kita semua pasti mengonsumsi apel mentah langsung, padahal khasiat apel rebus itu sangat banyak. Law 1. Usus menjadi lebih baik dan lancar setelah apel dipanaskan, kandungan PKTIN dalam apel akan melunak, petin yang sudah lunak ini akan lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Petin apel dapat membantu melancarkan bab, mencegah infeksi usus dan mengobati diare 2 menurunkan gulak dan lemak darah. Makan apel yang sudah dimasak mampu membantu tubuh menurunkan gulak dan lemak darah, serta meningkatkan antioksidan tubuh agar lebih terlindung dari bakteri kuman penyakit. Apel rebus juga mampu menurunkan kolesterol 3. Mencegah panas dalam rutin mengonsumsi apel rebus dapat mencegah terjadinya gejala-gejala panas dalam seperti sariawan, sakit tenggorokan, gusi bengkak dan lain-lain. Nah, sudah tahu kan khasiat-khasiatnya yang luar biasa? Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana ya caranya membuat apel rebus? Simak di bawah ini, potong apel menjadi 6-8 bagian, masukkan ke dalam panci berisi air, kemudian rebus bersamaan dengan air. Bila airnya sudah mendidih, angkat apelnya dan sudah boleh dimakan. Makanlah satu hari sekali, dan rasakan efek-efek ajaibnya. Apel yang direbus juga cocok sekali untuk beberapa kelompok orang berkebutuhan khusus seperti Orang-orang yang hanya bisa terbaring di ranjang, orang yang lambung dan ususnya tidak bekerja dengan baik, orang yang tidak bisa mengunyah, DLL. Kapan sebaiknya mengonsumsi apel? Apel sebenarnya paling baik dikonsumsi di pagi hari, mengapa? Apel mengandung banyak gula, cocok sekali dikonsumsi saat lapar di pagi hari. Pagi hari juga merupakan saat-saat lambung manusia bekerja keras, gula baik dalam apel pun akan mudah diserap langsung oleh tubuh. Mengonsumsi apel saat perut kosong dapat membantu pencernaan dan meningkatkan energi tubuh. Makan apel sebelum makan makanan berat pun memiliki satu manfaat, yaitu membantu diet. Memakan apel dapat memberimu rasa kenyang sehingga membuatmu tidak akan mengonsumsi terlalu banyak makanan berat. Wih, ternyata khasiat apel rebus sebanyak ini. Gak pernah tahu kan?